Kapolres Tanja Barat AKBP Agung Basuki menyebut ada tiga kecepatan di Kabupaten Tanjung Jampung Barat yang masuk dalam kategori rawan konflik Pilkada. Pegamanan secara intens dan bertahap merupakan tupoksi dari pihak Polres Tanja Barat. Pegamanan pada Pilkada dilakukan secara gabungan, yakni melibatkan dari personil TNI, Satpo PP, dan Dinas Perhubungan, bahkan ada beberapa daerah yang dianggap rawan konflik. Kapolres Tanja Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, di Tanja Barat, sebuah proses tahapan Pilkada telah berjalan sesuai aturan dan maksimal yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada, baik dari KPU maupun Bawaslu. Begitu pula terlihat pada masa pendaftaran paslon berjalan aman dan kondusif. Di wilayah rawan, sejak awal operasi mantap raja dilaksanakan, kita sudah melakukan pembetaan dari personil TNI. Kalau titik tentunya ya ada beberapa lokasi, ya baik di wilayah hulu maupun di hilir, tentunya semuanya kita antisipasi untuk situasi kontinjensi dan kemudian situasi yang disebut kewajian terburuk, sehingga kita mempersiapkan diri mulai dari pelaksanaan kelar pasukan dan kemarin kita tutup dengan simulasi siswa mengkota. Beberapa titik yang ada di gula kecamatan, di Ulu, di Merlung, kemudian secara pengabuhan termasuk di daerah kota disini, semuanya sudah kita letakkan dan kita lakukan upaya antisipasi. Dikatakan AKBP Agung Basuki, status rawan di tiga kecamatan tersebut suatu saat dapat berubah, sebab ini hanya sekedar pemetaan saja. Namun kategori yang dianggap rawan tersebut akan melakukan penebalan petugas keamanan dan gencar upaya menurunkan tensi di kalangan masyarakat bersama para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Surya Kurgiawan, Cik TV, melaporkan.